Intro Awalnya pelaksanaan rapat pimpinan paripurna daerah atau rapim purdang musda 5 DPD KNPI Batubara berjalan aman dan kondusif. Tidak berselang lama terjadi kerujuhan antara peserta musda 5 KNPI Batubara di Aula Singapura dan Kecamatan Seibalai Batubara, Sumatera Utara. Sempat terjadi saling dorong antara Organisasi Kepemudaan atau OKP ketika pimpinan sidang hendak memulai penetapan jumlah peserta yang berhak memberikan suara pada musda 5 DPD KNPI Batubara. Pertikaian antara sesama peserta akhirnya dapat diatasi karena DPD KNPI Sumatera Utara langsung melerai peserta yang sudah terbawa emosi. Diduga kericuhan terjadi karena banyaknya interupsi dari peserta yang protes terhadap kebijakan pimpinan sidang yang kurang tegas mengambil keputusan, sementara waktu sudah menjelang tengah malam. DPD KNPI Sumatera Utara Langsung mengambil alih pimpinan sidang dan mengetuk palu untuk penetapan jumlah peserta yang berhak memilih pada event musda 5 DPD KNPI Batubara. Rapim Purda telah menetapkan jumlah peserta musda 5 DPD KNPI Batubara sebanyak 47 peserta, Terdiri dari 35 peserta dari OKP dan OKI, 1 dari DPD KNPI Sumatera Utara, 1 dari MPI Sumatera Utara, 1 dari DPD KNPI Kabupaten Batubara, dan 9 dari PK KNPI Sebatubara, dan 5 peninjau dan 2 peninjau tetap. Untuk OKP 35, untuk OKP 35, OKP dan OKI yang ada di berhimpun di KNPI Kabupaten Batubara, menjadi peserta penuh. Dan peninjau itu ada sekitar 5, yang itu ada juga peninjau tetap, contohnya Pramuka, Karang Taruna, dan Osis. Itu juga ini, mereka sebagai peninjau tetap, tapi kalau yang peninjau yang akan menjadi peserta penuh, itu ada sekitar 2 atau 1 lagi. Dan kita juga masih membuka kesempatan kepada OKP-OKP yang memang secara nasional ada, untuk berhimpun di kita dengan kita tetapkan sebagai peninjau. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Telka melaporkan. Terima kasih telah menonton!